Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo students, how are you today? I hope you are fine and healthy Halo anak-anakku kelas 5 Hari ini belajar bersama Ustada Alinda Nah, materi yang akan kalian pelajari pada hari pertama kali ini adalah Tema 1, Subtema 1, Pembelajaran pertama dan kedua Sebelum Ustada lanjutkan, silakan disiapkan alat tulisnya ya Silakan nanti dicatat Pada pertemuan kali ini, Ustada akan menyampaikan materi mengenai ide pokok, organ gerak hewan, serta gambar ilustrasi Baik anak-anak, silakan disimak baik-baik ya Nah, sekarang silakan diamati gambar yang ada di sini Pasti kalian sudah tahu kan itu gambar apa? Ya, betul sekali, itu adalah kelinci Kelinci bisa melompat dan berlari dengan lincah Mengapa bisa demikian ya anak-anak? Ya, karena kelinci didukung oleh organ-organ geraknya Nah, pada dasarnya organ gerak pada kelinci serta hewan-hewan lainnya hampir sama dengan organ gerak manusia Agar lebih mengenal organ gerak pada manusia dan hewan Sekarang mari kita membaca Di sini ada bacaan yang terdiri dari 5 paragraf Silakan disimak ya anak-anak Paragraf pertama Salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak Secara umum, gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh Makhluk hidup akan bergerak apabila ada rangsangan yang mengenai sebagian atau seluruh bagian tubuhnya Paragraf kedua Gerak pada manusia dan hewan menggunakan organ gerak yang tersusun dalam sistem gerak Organ gerak berguna untuk berjalan, berlari, melompat, meloncat, memegang, menggali, memanjat, berenang, dan sebagainya Paragraf ketiga Organ gerak pada hewan dan manusia memiliki kesamaan Alat-alat gerak yang digunakan pada manusia dan hewan ada dua macam Yaitu alat gerak pasif berupa tulang dan alat gerak aktif berupa otot Kedua alat gerak ini akan bekerjasama dalam melakukan pergerakan Kerjasama antara kedua alat gerak tersebut membentuk suatu sistem yang disebut sistem gerak Paragraf keempat Tulang disebut alat gerak pasif karena tulang tidak dapat bergerak dengan sendirinya Tanpa adanya alat gerak aktif yang mempengaruhi tulang Maka tulang-tulang pada manusia dan hewan akan diam dan tidak dapat membentuk alat pergerakan yang sesungguhnya Walaupun merupakan alat gerak pasif akan tetapi tulang mempunyai peranan yang besar dalam sistem gerak manusia dan hewan Nah yang terakhir paragraf kelima Otot disebut alat gerak aktif karena otot memiliki suatu senyawa kimia yang membuatnya dapat bergerak Pada saat otot yang menempel pada tulang bergerak Otot tersebut akan membuat tulang bergerak Dari bacaan tadi Kita akan mencari ide pokok dan kalimat pengembang Nah sebelum Ustazah lanjutkan Apa sih ide pokok itu? Silahkan disimak anak-anak Ide pokok merupakan gagasan yang menjadi dasar sebuah paragraf Sedangkan kalimat pengembang merupakan kalimat yang menjelaskan dari ide pokok Ini ya contohnya Yang bergaris biru merupakan ide pokok Sedangkan yang bergaris hijau merupakan kalimat pengembang Baik anak-anak Selanjutnya Alat gerak hewan dan fungsinya Alat gerak hewan disesuaikan dengan aktivitas dan tempat hidupnya Sebagai contoh Ikan Ikan memiliki alat gerak sirip dan ekor Fungsinya untuk berenang Selanjutnya Amfibi Contoh dari amfibi adalah Kata Kata bergerak dengan kaki Fungsinya untuk melompat dan berenang Kemudian ada reptilia Contohnya ada buaya Ular Penyu Dan masih banyak lagi Alat gerak buaya adalah kaki Fungsinya untuk merayap Alat gerak ular adalah otot perut Fungsinya untuk melata Dan Alat gerak penyu adalah kaki duyung Fungsinya untuk berjalan Dan berenang Selanjutnya Adalah burung Seperti burung kakak tua Alat geraknya adalah sayap Yang berfungsi untuk terbang Kemudian ada burung unta Alat geraknya adalah kaki Yang berfungsi untuk berjalan dan berlari Nah yang terakhir ada mamalia Contohnya ada kerbau, sapi, kuda Alat geraknya menggunakan kaki Yang berfungsi untuk berjalan, berlari, melompat Sedangkan hewan mamalia seperti paus dan lumba-lumba Alat geraknya adalah sirip Yang berfungsi untuk berenang Materi yang terakhir mengenai gambar cerita Gambar cerita adalah sebuah gambar Atau urutan gambar yang saling berhubungan Satu dengan lainnya Sehingga membentuk sebuah cerita Contoh gambar cerita adalah gambar ilustrasi Gambar ilustrasi merupakan gambar yang mendukung isi sebuah bacaan atau teks Nah dibawah ini merupakan contoh dari gambar cerita Berikut langkah-langkah membuat gambar ilustrasi Yang pertama adalah menentukan gagasan Yang kedua membuat sketsa Dan yang ketiga adalah pewarnaan Baik anak-anak sampai disini dulu materi yang ustada sampaikan ya Pesan ustada Don't forget to pray on time Don't forget to read holy quran Don't forget to obey your parents Don't forget to study hard and be careful Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton